Beberapa sahabat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah masih merasakan duka mendalam atas kepergian pasangan suami istri ini. Di antara kesedihan itu, mereka tersadar ada beberapa gelagat tak biasa yang diperlihatkan keduanya. Pengusaha Marissa Isha misalnya, ia baru teringat saat Vanessa Angel menolak liburan bersamanya ke Dubai. Artis 29 tahun itu tak mau jauh dari sang putra Galaseki Ardiansyah. Selain itu, ada beberapa gelagat aneh lainnya yang dirasakan Marissa Isha. Sosok lain yang juga menyadari hal tersebut adalah Juragan 99 alias Gilang Widya Pramana. Vanessa Angel berulang kali berkata kepada Marissa Isha tak mau jauh dari anaknya. Bahkan saat peraturan ketat ke Bali membawa anak, ia meminta tolong sahabatnya itu untuk mengurus keberangkatan Gala. Tolong ya bun, bantuin. Belakangan ini aku gak mau jauh dari Gala. Aku pengen ngabisin waktu sama Gala terus. Pokoknya, kalau aku kemana, Gala harus ikut, kata Vanessa Angel. 40 hari sebelum kepergian Vanessa Angel, Marissa Isha mengatakan paras pelantun indah cintaku ini terlihat lebih cantik. Mem, sumpah, sekarang kamu tuh cantik banget. Gak tau kenapa aku melihat kamu sempurna gitu, kata Marissa Isha. Vanessa Angel pernah menitipkan anak semata wayangnya kepada Marissa. Memang hubungan keduanya cukup dekat dan kerap menghabiskan waktu bersama. Aktris Nina Zatulini memberikan komentar pada postingan tersebut. Ia mengatakan pesan itu seolah permintaan terakhir Vanessa Angel.